Desa Sukanagara, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung adakan loka karya Kampung Saber atau Kampung Sabi Lulungan Bersih yang merupakan program Kabupaten Bandung. Tujuan diadakannya loka karya Kampung Saber ini adalah untuk meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam mendukung dan mengelola lingkungan. Mengingat banyak sekali permasalahan lingkungan, terutama mengenai pengelolaan sampah, bagaimana caranya mengelola sampah menjadi suatu barang yang bernilai ekonomi sehingga menjadi nilai jual untuk keluarga. Untuk mengelola lingkungan dan kita sebagai obyek, sebagai subyek penghasil persoalan, maka berkewajiban langsung maupun tidak langsung aman, halus, subhanallah. Kita harus berbuat, mengelola, atau telah sampah, atau karena aktivitas kita keseharian, maka kelola itu perkara-perkara yang memiliki dan dapat negara. Dan itu bukan hanya kewajiban pemerintah, tapi harus secara simultan, secara bersabilungan antara masyarakat, minimal masyarakat Bersih yang kurang lebih 3,8 juta, dunia usaha dan pemerintah. PJS Kepala Desa Sukanegara menjelaskan bahwa Kampung Sabar ini akan dipusatkan di RW 6 dengan nama Kampung Satriasih. Dengan adanya Kampung Sabar ini, berharap menjadi satu langkah yang lebih baik sehingga masyarakat akan lebih peduli lingkungan. pengelolaan sampah atau pemilahan sampah sehingga sampah tidak perlu lagi dibuat. Kalau karya Kampung Sabar baru pertama kali dilaksanakan di Desa Sukanegara ini, untuk sementara sampah dari awal juga sudah dipilah-pilah, dibuat kerajinan-kerajinan yang memang kerajinan tersebut bisa diperjualikan. sehingga bisa menambah nilai ekonomi bagi keluarga. Selanjutnya, kami Kampung Sabar akan dipusatkan di RW 6 Kampung Sinomulaki sehingga Kampung Sabar itu akan dinamakan dengan nama Satriasi. Dan ini mudah-mudahan dengan Kampung Sabar Satriasi ini menjadi suatu langkah yang lebih baik sehingga masyarakat akan lebih sadar tentang kebersihan lingkungan. Ada masyarakat, khususnya masyarakat seluruh warga desa Sukanegara, dimohon, pertama, menjaga lingkungan yang lebih sehat dengan jangan membuang sampah sedih, sembarangan. Dengan bagaimanapun juga, pertanggung jawabannya sangat berat. Bukan saja di dunia, tapi di akhirat pun, diminta pertanggung jawabannya. Ramdan Hadas TV mengabarkan.